Hai pagi mbak selamat pagi C Yuli ya Allah semalam aku telepon semuanya mungkin semuanya sibuk ya Iya aku semalem pacaran mbak jadi eh ya mohon maaf ya ya gimana gimana cek Yuli aku mau tanya biaya tanya apa gini loh cek aku kan aku kan visa extend visa ku habis ini kan ini bulan Maret tanggal 21 terus bisa yang satu tahun ikut kan aku udah ngasih ke imigrasi waktu bulan kemarin awal-awal Februari itu awal Februari kan udah ngasih iya sampe saat ini aku belum dapat ini belum dapat surat pas majikanku kan lagi-lagi holy lagi holiday jadi kan aku ntar kecil sendiri kan lu lho majikanku selalu SMS itu belum datang belum datang belum ya belum datang lalu aku mau gimana lho aku ingin 10 bulan lebih bilang aja mbak ateku jeder 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 tiap malam gak bisa tidur gitu sama seperti sampe biasanya biasanya mbak hukum kan cek sama ini sama agent biasanya ini baru pertama kali baru pertama kali aku sendiri yang kesana oh iya aku aku di mbuku disini kan udah udah tujuh tahun tujuh tahun sampai orang-orang mana mbak kebumen ya aku orang Dramayu Oh Dramayu pantesan bahasanya Rika Rika ini Nenggelis ke priben ya ini selalu menjadi persoalan untuk teman-teman yang lagi proses eksten visa mandiri ya eksten visa sendiri kayak gitu jadi kalau temen-temen prosesnya itu dropbox mau nggak mau ya memang harus nunggu empat sampai enam minggu kayak gitu kalau misalnya kalau misalnya saya kesana sendiri cek Yuli gimana boleh dikasih nanya-nanya boleh tidak ada apa-apa untuk memastikan bagi temen-temen yang jeder 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 berapa lama iya sekitar tiga mingguan loh ngecas ya mbak ngecas iya hampir kapan banget cek gara-gara korongan hati-hati loh ya dipundeli loh ya jemblending Waktu pulangan pertama juga cek Yuli mazikan kan orangnya tanggung jawab dia waktu aku mau bukit pertama aku disuntik adek ke dokter dia bayar berapa ya 300 kalau mazikanku itu sama uang itu nggak pelit bener-bener royal banget sama makanan royal sama keuangan royal sama pakaian sama apa itu dia menjamin gitu loh cek jadi aku itu kan betak terus aku ngomong sama si mboe waktu kemarin kan aku disuruh pulang tapi gara-gara masih sirus gitu kan cek aku bilang aku nggak mau tahun depan aja pas aku tujuh tahun aku pulang nanti kesini lagi kan lanjutin satu tahun lagi terus kayaknya oke lah nggak papa lah terserah kamu maunya bulan berapa tanggal berapa gitu kayak kan kayaknya April April aja gitu loh abis lebaran soalnya kalo sebelum lebaran nanti aku nggak bisa ngeces masa aku nggak bisa ngeces ngeces iya loh masa puasa suruh puasa ngeces ngeces cuma tiga minggu iya gimana ini aku sebenernya aku liat kontennya kontennya konten iya gimana tapi tampet sih lah aku juga sibuk pacaran mau soarepa diganggu kan nggak mungkin ya maaf ya mbak ya ya maka malahan malahan aku yang oh mungkin aku ganggu mereka ya mereka yang biasa berduaan mungkin nanti si tika si tiki ya uslah pokoknya siapapun temen-temen kalau ingin WA saya itu monggo kalau seandainya slow respon atau belum dibalas ya mohon maaf pasti tak respon atau keesokan harinya atau pas lagi saya longgar kayak gitu pasti tak pasti tak bales lah kayak gitu tapi ibu ce yuli aku kan sisa apa ekstensi sekarang udah satu bulan lebih ya ada kemungkinan sisaku turun kan sampean ada masalah nggak sebelum-sebelumnya pernah nggak dek nek paspor utang bank atau jual ATM jual hongkong id atau apa gitu pernah pernah jualan gamis terus ketangkep apa enggak gitu nggak pernah ya nggak pernah berarti aman-aman dan baik-baik saja ya sampean selama tujuh tahun ini alhamdulillah saya meskipun kayak misalnya nggak punya uang ataupun lagi kebelit banget sama uang aku ngomong sama boku boku gini-gini apa boleh aku utang bank terus caranya ini kau juga utang bank ikilah nanti tak utangin sama aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge alhamdulillah alhamdulillah nggak pernah ada apa ya yang bertakutan sama polisi-polisi ngelalu alhamdulillah nggak pernah aja nggak ada ya jadi pernah pernah ngerokok di jalan terus ketangkep gitu nggak enggak aduh baru-baru ngerokok aku je nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge 1 berat dari 1 hari 2 kali kuat sampai 12 kali masa 2 hari Pokoknya semangat Solusinya ya Untuk mengatasi kegalauan Sampean tentang proses extend visa Nunggu surat cinta yang gak dateng-dateng Yang gak kunjung tiba Solusinya Sampean bisa datang ke Imigrasi Wancai Lantai 3 Jendela nomor 9 Sampean tanya saja Betul Sampean Bawa paspor Aku kan gak ngerti ya Aku kan gak ngerti Terus pertama kali aku majuin extend sendiri Masih ngomong-ngomong ini Kegala sesuatu Kamu itu fotokopi semua Terus ke imigrasi Lantai 3 di Lopet Kamu kasihkan Terus kan aku kan ke situ Kata si petugasiku Sini aku kan ke situ Terus tak kasihkan semua dokumenku yang fotokopi Terus kata dia Katanya udah-udah-udah Sana-sana balik rumah Gohong-gohong Aku kan bingung Banyak cek-ce-ce kan Di situ Aku kan tanya Cek aku mau tanya Ini kan aku habis ngeduin dokumen Lajuin dokumen Terus aku harus gimana lagi Yowis cek pulang aja Nanti mungkin dikirimin ke lewat pos Ataupun gimana Yowis lah aku kan pulang Cek Yule Gak bayar Gak apa Gak apa Aku Aku manut Aku pulang Aku tak ingin Belum ada kabar Aku tanya-tanya Apa karena aku belum bayar Tapi kata-kata cukup Bayarnya nanti Di 7-11 Ataupun di post Kalau aku sudah dapat Balasan dari sana Bener gitu kan Iya bener Cek Yule Bener Berarti kalau sampean gak sabar Untuk menunggu surat cinta Ya sampean apeli lagi tuh Petugas imigrasinya Sampean datengin lagi Halo darling Gitu Kok aku Proses Ini kenapa Kamu selalu bikin Saya gak bisa tidur Dat Jantungku Dek-dekkan Dek-dek-dek-der Kayak gitu Aku sudah masukin Kemarin proses Extend visa Tanggal berapa Kayak gitu kan Kok sampe sekarang Itu masih belum Ada surat Untuk pembayaran Apa yang harus Saya lakukan Apa salah dan dosaku Darling Gitu Ini bercanda ya Jadi sampean tinggal Tanya aja Nanti sama petugas Imigrasinya bilang Asher Mau isi ya Who isi ya Saya nanti sama petugas Ayo Yang petugas I tried Aku puan Seben Yang petugas Aku I Gitu Login Lai Kayak kamu mau pung-pung sawah asyur kamu mau daya ngukofi satak mea bilang aja gitu begono begono mbak dadi iya sama-sama pokoknya kalau ngecas hati-hati kayak gitu ya nanti pulang disarungi 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 gak enak orang disarungi emang aku karep nih disarungi aku enak asli aku enak asli mau disarungi gak enak ya mbak ya gak enak orang kerosong orang kerosong gretel-gretel ngolong awet entah minggu sampe an asli awet entah minggu makanya mbak jikane kerasan soalnya happy mbaknya bahagia selain udah pandangan sarapan belum si Yuli ini tak sambi sarapan mbak habis ngecas juga habis itu sarapan kan lapar mbak habis ngecas goyu hati-hati sabar ya mbak ya posose sampean posose iya aku mas sabar sama kuasa ada terong ada apapun aku cakmer minyais lah aku jauh awan jangan jangan naksir sama terong jangan naksir sama itu lho aku 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 nanti nanti apa di dalam gimana ke triven nanti bosku kamu kamu masuk masuk ke terongan terong masuk ke terongan 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 aduh 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 di dalam gimana bosku Yang cowok orang Inggris, yang cewek orang Hongkong Jadi aku setiap satu tahun itu Ditinggal sama mereka itu dua kali, tiga kali Mereka kan liburan dua bulan Satu kali itu dua bulan Yang kedua kali dua bulan Jadi enam bulan di sana, enam bulan di Hongkong Aku jarang ketemu sama mereka sih Kalau di sini cuma bersih-bersih Terus bantuin mereka masak Udah, yang penting mereka itu Kasih gaji, ngasih uang makan, ngasih hadiah Sama aku udah, mereka enggak Kebanyakan gunung gini-gunung gini Kayak, maaf ya, kayak TKW-TKW lainnya Yang dapat majikan yang enggak bener Kata-kata ada majikan yang Kamu makannya harus ini Terus dikasih cuma Satu piring atau Masikan itu angkong belum enggak kan gaji Bebas Dia pokoknya bebas Bule ya Iya, iya yang cowok bule Tapi gaji punya aja Yuli, aku enggak pernah Di sini hampir 8 tahun Enggak pernah bilang Apa, enggak bilang Tentang gaji mau nambah lagi Atau kenapa Enggak pernah Tapi dia sendiri yang tiba-tiba ngasih Ini loh, aku nanti kamu nambah gajinya segini ya Oke, Alhamdulillah Ini loh, uang makanmu dari segini Aku enggak kasih segini Padahal aku enggak pernah minta uang makan Gaji Yuli Enggak pernah Kan digontrakan uang makan Kita kan satu Satu ribu lebih Tapi aku enggak pernah minta uang makan Soalnya aku makan sama mereka juga Ada sayur, ada apa Saya membuat masakannya dia itu Aku tak masak sendiri Dia sendiri Cuman aku ngambil sama dia Sayur-mayurnya Gitu loh Tapi dia ngomong Itu loh, kasih kamu 800 dolar itu Buat beli kecap Ataupun indomie Ataupun Apa, bubu Indonesia itu Terserah kamu Mau bikin apa Mau beli apa Pokoknya Yang penting uang Bagi kamu itu Jangan buat makan sehari-hari di rumah Itu sih Yuli Bagi gampu Aku enggak lintas sih Baik Aku enggak lintas Apa-apa dari dia Enggak Dia pun enggak Gonoa gini Yang penting Aku itu jujur Yang penting aku itu Kerja Yang kerja Yang penting jawab Main HP Ya Alhamdulillah 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 Bersyukur banget Alhamdulillah Tapi jangan Jangan lupa Enggak pulang Nanti saking enaknya Bojone nanti Di gondol kucing Iya Cari bojoku Aku ini Satu Tentole Di garuk Orang aku lagi kerja disini Kamu mau garuk Garuk Enggak selalu Jangan dimasukin Ke perhubungan orang Karena ini gimana Nanti aku Kalau kebabelasan Ya kalau kebabelasan Nanti ketemunya Jutau Adong Saya enggak mau Bekas orang Benar Betul Orang kita disini Menjadi tulang punggung Kok malah Dikasih sisanya orang Sorry lah ya Aku pun kalau bateri Acak karuk Ini mbaknya happy Bahagia Bahagia Tapi tahu batas Enggak kelewat batas Luar biasa Kalau bicara Begitu-begitu Aku bahagia Soalnya aku disini Di Hongkong Bertahun-tahun Aku Enggak Enggak pernah nyoba-nyoba Hal-hal yang negatif Misalnya Kayak Koncok-konculiannya Yang Kediskotik Yang Apa Minum-minuman keras Yang Ini Yang itu Enggak Aku normal lah Biasa Beli aja Itu kan ada Manuk-manuan Aduh Enggak tertarik Ya Allah Saya yule Langsung 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 Oh yuk Iya Kan ada Daging Kinil-kinil-kinil Enak Berarti Sampai masih inget Rasanya ya Masih inget Rasanya Masih inget Tapi ya Lebih enak lagi Punya suamiku Daripada Karet-karetnya Nggak jelas Nanti kebur Longgar Nanti suamiku Ngiranya yang Enggau-nggau Masih disana Lontek Ya lo ngunggar Aduh mas Boror-boror Lontek Saya Aduh Wes Pokoknya Kalau ngomongin Masalah itu Nggak ada habisnya Bulan 4 Sampai Bulan 4 Sampai pulang Indonesia Mudah-mudahan Perjalanan lancar Kalau ada waktu Silahkan Datang ke Imigrasi Wancai Untuk Menanyakan Proses Extendisa Mudah-mudahan Selepas ditanyakan Langsung Datang Surat cintanya Amin Makasih Doanya C. Yuli Siap Semangat C. Yuli Aku permisi dulu Siap Terima kasih Terima kasih Aku mau lanjut Nyerika Siap Semangat Semangat Kapan-kapan Sambung lagi Sambai ya Oke Saya tunggu Mbak ya Matur suan sangat Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Menjadi Pembahasan Extendisa Surat Nggak kunjung Tiba Dan Harus bagaimana Jawabannya Tetap sama Tanya langsung Ke imigrasi Imigrasi Wancei Lantai 3 Jendela Nomor 9 Bawa paspor Kontrak kerja Dan Hongkong ID Uang cash 230 Mana tahu Visa langsung Bisa dibayar Selesai Kayak gitu aja ya Teman-teman Cukup sekian dari saya Sun sangat Darling Pesan-pesannya apa Penutupannya Mau kancong Saya kancong Saya tam sam Saya tam sam Relax 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 Kita aja ya Teman-teman Semangat selalu Dan Semoga selalu Bergairah Seperti mbaknya Tadi Selamat Sampai jumpa Bye-bye Bapak Deling